Ada 20 ribu buku di Ephesus, ada 12 ribu buku waktu kekerjaan Dromalis. Tapi, setelah gempa bumi, semua buku juga sekitar. Cuma yang kita tahu, mereka waktu itu menggunakan harishman. Mereka menulis sikrom, baru itu di dalam gondol kaca. Baru-baru di dalam yang kagum atau yang tempatnya, buku-buku di dalam berkisbakaan. Tapi, ini yang kecilnya. Tempatnya, saya tidak mau sebut namanya anak-anak tidak paham. Seperti puang-perempuan yang main-main, paham kan? Nah, ini tempatnya itu. Cowok-cowok yang pintar keluar dari rumah, bilang ke istrinya. Sayang, saya keputusakan ya, mau baca buku. Dari keputusakan dari rumah itu, ada perhormungan. Dari perhormungan, di sana, mereka baca buku berhalaman-halaman sampai malam. Malamnya baru pulang rumah mereka. Dan istrinya tanya, ke mana suamiku? Cintaku, berapa baca bukunya? Dan mereka beranya, aku baca bukunya. Satu, dua, tiga. Nyamuk, capek nih caranya gitu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.